Jadi pandangan pengalaman subjektif saya ketika itu adalah bahwa relawan atau siapapun satu kelompok yang berhasil bukan cuma memenangkan, tapi sejak awal memang punya agenda tertentu. Saya contohkan misalnya relawan penggerak di Karta Baru. Bukan hanya mengawal kebijakan itu, tetapi apapun yang kita suarakan itu tidak perlu melalui DPRD. Karena kami sangat percaya untuk tidak percaya parlemen DPR, termasuk konteks Jakarta waktu itu DPRD. Jadi kita harus bebas. Kalau kita mau bebas untuk kebijakan eksekutif, maka yang kita harus lakukan, kita harus dekat dengan eksekutif. Dalam bentuknya, posisinya nanti critical yes. Begitu mereka diusung, kita punya akses, kita punya andil untuk memenangkan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta, maka paling tidak pintu untuk kritik, untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang kita, itu sangat terbuka. Karena itu kita dukung. Nah, soalnya adalah, ini menurut pendirian saya yang tidak mencerminkan pendirian sebagian mayoritas dari teman-teman dari RBJB. Saya menolak untuk masuk ke kampanye segnas Jokowi. Karena misalnya, menurut saya, waktu itu namanya kan RBJB yang mengusung relawan penggerak Jakarta Baru. Untuk Jakarta Baru ini, macam-macam hal itu belum selesai. Tiba-tiba Jokowi naik ke pentas nasional, hanya kurang lebih dua tahun dari 2012, resmi 2012, 2013, akhir, harus mempersiapkan Jokowi untuk jadi presiden. Nah, saya tidak menolak Jokowi sebagai presiden, tetapi bagi saya jauh lebih penting untuk tetap, katakanlah pakai. Istilah ini saya tidak suka, benar-benar, mengawal apa yang menjadi agenda teman-teman relawan di penggerak Jakarta Baru. Ada banyak hal. Dan salah satunya, waktu itu belum diputuskan adalah, kami masih menunggu keputusan akhir Jokowi tentang 6 ruas jalan tol. Ini jadi atau tidak? Itu yang kami, kritik yang kami yang paling keras. Kami bicara tentang kesehatan dan macam-macam hal. Tentang kesehatan, tentang Kartu Jakarta Pintar, tentang macam-macam hal. Kita bikin rapat umum di balai kota dan dipasilitasi, artinya diperbolehkan. Rapat umum itu artinya balai kota itu kemudian dihadiri oleh 300-400 orang. Untuk benar-benar rapat umum seperti yang kita bayangkan, waktu itu semacam ada romantisme. Nah, versi Occupy Jakarta. Tetapi sekarang kita bisa menuduki balai kota. Kira-kira begitu. Direkt demokrasi itu, itu kita bisa lakukan. Dan itu nggak harus kita lakukan. Tetapi ketika tiba-tiba naik ke tingkat nasional, waduh, nggak mungkin. Direkt demokrasi bagi pemahaman saya dan teman-teman yang lain juga. Kita bisa eksperimen itu hanya kita bisa lakukan paling di tingkat kota, kabupaten. Atau paling di tingkat kota pun. Kota seperti Jakarta, provinsi seperti daerah khusus ibu kota, mungkin sulit untuk provinsi yang lebih besar dari Jakarta. Nah, posisi itu. Tetapi, kembali ke pertanyaanku. Mengapa setelah 2014, saya golpun? Karena hanya mungkin dalam waktu satu atau dua tahun, saya merasa kok ada beberapa agenda-agenda, terutama karena posisi saya sebagai human rights defenders, terutama untuk penyelesaian pelanggaran berat am atau kejahatan serius di masa lalu juga semakin tidak jelas. Sehingga, wah ini naga-naganya ini kayaknya kita harus mengakhiri ini bulan madu. Saya nggak bisa menyebut kita karena saya bukan bagian teman-teman yang secara aktif menjadi relawannya Jokowi pada 2014. Saya relawannya Jokowi pada saat gubernur, tapi tidak pada relawannya Jokowi pada saat 2014. Teman-teman yang lain sebagian besar masuk di miliki relawannya, saya nggak. Saya hanya warga biasa yang mencoblos di Pilpres 2020, mencoblos Jokowi. Jadi, kalau dilihat. Dan dalam beberapa hal, saya nggak klaim banyak ya, tetapi dari beberapa orang aktif sekarang masing-masing, kurang lebih sama lah kira-kiranya. Menangkap gejala-gejala Jokowi ini, ya seperti biasa, bulan madu kan mungkin setahun, dua tahun. Kita lihat ada beberapa banyak kebijakan-kebijakan yang mulai tidak konsisten dengan, dan katakanlah Nawacita besarnya, atau Menteri Sakti. Kami kan menaruh harapan besar bahwa Jokowi akan bertumpu pembangunannya pada maritim. Tapi kemudian, seingat saya, bahkan sebelum Jokowi yang kedua, Menteri Susi sudah direserval. Jadi ada yang kita amati juga di dalam pemerintahan Jokowi tentang pergeseran Menteri segala macam yang menurut hemat kami, semakin menunjukkan bahwa komitmen dia pada janji-janji Nawacita, Dr. Sakti, dan macam-macam di 2014 kok makin keluar. Kira-kira begitu. Dan itu memuncak kemudian di 2019. Dan lebih banyak lagi, terutama teman-teman di kirakan sosial, di CSU, di NGO, saya sebut saja, misalnya di teman-teman di YLBI, di Kontras, di Aksi Kamisan, dan macam-macam, di Sumarsih, malah di Pemilih 2019 secara terbuka, menyatakan bahwa kecewaan besar bahwa saya berhubung. Terima kasih telah menonton!